Yo, balik lagi di channel Tukang Tato Sorry ya, gue settingnya di mobil hari ini Gue hari ini mau jemput nyokap bokap gue Yang udah lama gak ketemu Kurang lebih 2 bulan Ya, untuk jumpa kangen aja Ini jalanannya lagi macet guys Makanya gue masih bisa sambil video Jadi hari ini gue mau ngasih Yang biasanya sering gue kasih ke orang tua gue Mau tau itu apa? Itu adalah sebagian rezeki yang gue dapet Aduh, tuh motor berisik banget lagi Gila tuh motor Nah, jadi gue mau ngasih beberapa rezeki Yang udah gue dapetin di hari ini Gak di hari ini sih Di minggu inilah kurang lebih Dan ya, biasanya udah gue lakuin Tapi, belum gue videoin Nah, makanya kali ini gue bikin videonya Karena, ya kalian juga tau kan guys Gue juga baru-baru nge-youtube lagi ini Nah, ini bentuknya sih lebih surprise ya Karena nyokap gue udah Tau kalau gue jemput Tapi dia gak tau kalau gue mau ngasih sesuatu juga Yaitu yang tadi gue bilang Duit yang lumayan banyak menurut gue Mungkin, tapi menurut nyokap gue Ini udah bukan surprise lagi ya Yang tadi gue bilang Karena gue udah sering ngasih dia rezeki Dari hasil kerja gue sendiri Tampang repotin dia Dan hasil kerja rifaya gue Dan tim gue Dan keringat gue Dan bla 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 Ya guys, ini tuh hari Sabtu Macet banget jalanannya Tuh, kalian bisa lihat Macet Kayaknya gue bisa sejam deh Sampai ke bandara Ya Cukup lah Karena dia Mendaratnya di jam 6.20 Sekarang udah jam 5 lewat 11 Orang lebih bisa lapas Jadi skip-skip ya Disini ada beberapa Pesan moral Ada pesan baik juga Yang mau gue sampaikan Ke kalian Karena Mungkin cara pesampaian Eh, cara penyampaian gue Gak begitu bagus Tapi ya Semoga kalian bisa serap Dengan positif Pokoknya diambil baiknya aja Ya, inget Nah guys Sebelum kita ketemu Orang tua gue Di bandara Kalian wajib like Comment And subscribe dulu Ingat, subscribe Gue hitung ya Satu Dua Iya deh Subscribe, subscribe Udah lampu hijau Subscribe ya guys Thank you Nah, halo guys Gue akhirnya udah dapet parkir Di parkir premium Dan kebetulan Gue udah nyampe bandara Dengan selamat Alhamdulillah Tapi Orang tua gue belum dateng Jadi Kita tunggu di mobil lagi aja Karena Nunggu di luar Gue pengen duduk Sampai hari ini Gue udah kerja dari pagi guys Kita ke mobil dulu Kita ke mobil dulu Oke Masuk dulu guys Oke, nanti kita lanjut videonya Pas udah Dia nyampe Udah mendarat Oke Udah like kan? Udah komen kan? Udah subscribe kan? Sip Thank you Ini guys Bagi yang penasaran Apa yang mau gue kasih surprise ke nyokap Yaitu ya Ini Kelihatan gak? Kelihatan Kelihatan Kepo ya Kelihatan aja Oke Liat ntar aja Sip Sambil nunggu Lama banget mungkin delay Halo guys Kayaknya Dia udah nyampe Bokap-bokap Dari Luar kota Nyamperin gue Gue mau nyari dia Dimana nih Mana ya Nampakannya Belum keliatan Belum keliatan Belum keliatan Ada Dimana Mana Dimana Nih dia Tangan sama papa nih Papaku yang support aku terus Mama mana? Mama masih Masih disana ya Oke Nanti kita bakal bikin surprise Pak Kita bikin surprise Yang bikin mama seneng banget Jadi biar mama ngelahirin aku Nggak rugi-rugian Nama papa yang gedein aku Nggak ngerugi-rugian Amat ya Nah harus Ini superhero aku nih Itu namanya Berbakti kepada Kedua orang tua Iya Emang harus berbakti Karena Kalau nggak berbakti Kita durhaka Sama orang tua Iya lah Iya pasti Nanti surprise-nya keren banget loh Pak Aku udah tau kan tadi Aku ceritain dikit ya Tadi kan aku udah ngasih lihat dikit Surpriesnya keren ya Ntar ya Yaudah nanti kita sambil Nunggu nyokap Nyokap tadi lagi Jajan kue dulu pak ya Iya Oke nanti kita lihat ya Nunggu mama dulu Nunggu mama Tunggu sabar ya Sip Nah guys Nyokap udah dateng nih Udah ingin dateng sih Nyokap Makanya orang bisa Pak jenok-jenok Yeay Dateng sampai di Bali Ini Ini sapik sudah 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 beda dengan sapik yang dulu Ini mama Paling cantik sedunia Oh iya dong Yang paling ku sayang Nih aku bantuin dulu deh bawahnya nih Ya berapa ya Sana ya Sana kita Kita mau ke mobil dulu guys Soalnya mobilnya Kita parkir di VIP Biar gak susah Nyari parkir Mungkin mobil lagi parkir ya Iya Kenapa jangan mati Belum juga Dikasih Kesuatu Yaudah kita sampai ketemu Di mobil ya guys Ma Aduh gelap Wih untung papa Sigapnya bagus Buat Nyalain lampu ya Biar cerah Ma Hai Capek gak ma Dari pesawat ma Juga gak capek Ngeri aja tadi turun Muter di atas laut Mama Mama ya tadi ya Jadi ada delay ya Ma Mau duit dari tukang tato gak ma Mau Enggak aku mau ngasihnya dikit Yaudah papa boleh gak minta tolong kameranya Pa pegangin pak Ini dalam tas ini nih Ada sesuatu Duit Segini cukup gak ma Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Yaudah Segini aja ya Oh tambahin boleh Oh tambahin boleh Iya 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 Mata duitan deh Iya Nih tambah lagi segini gimana Banyaknya Banyak banget Masih kurang gak nih Alhamdulillah Masih kurang gak Emang ada lagi Ada lagi dong Aduh Mama Keren Memang dasar Mama lagi gak nih Udah Mama mata duitan Jangan banyak-banyak Banyak nih pak Gak boleh nih pak Alhamdulillah Ntar dihabisin loh Ma lagi gak Hah? Ada lagi Ada dong Lebih tebal lagi Wow Banyak banget Ini hasil kerja aku ma Buat mama Alhamdulillah Waduh Banyak sekali Senang gak ma Dikasih duit sama anaknya ma Bahagia banget Gak sedih kan ngelahirin aku ma Ya kan lagi Masa abis lahir langsung bisa cari uang Gak nunggu gede dulu Nah jadi maksudnya Masih rejeki ini adalah bentuk Aku kasih sayang ke mama Menghargai juga Udah ngedidik aku Ngebesarin aku Papa juga ngebesarin aku Ngedidik aku Supaya bisa Ya Alhamdulillah Bisa hidup bahagia Dan cukup Gak kekurangan Ya Maya Ma Apa perasaan mama nih Udah dikasih duit sebanyak itu Kayaknya bisa deh buat beli rumah Beli rumah lagi ya Insya Allah Dikumpulin Kan ini Udah banyak nih Udah banyak nih Jadi gimana nih Mama senang gak dikasih duit Senang dong Gitu ya Jadi gini guys Kalo emang kalian punya rejeki Dari hasil keringat kalian sendiri Gak ada salahnya Untuk bagi-bagi ke orang tua Itu pahala juga Jadi salah satu bentuk Menghargai Orang tua Bisa dari uang Bisa dari kasih sayang Bisa dari Selalu Mengajak Sesuatu yang baik Kayak makan malam Atau Membuat Membuat bahagia orang tua Nah itu tuh Kalo kata si Mister ganteng ini Nah jadi gitu guys Kalo sudah ada rejeki lagi Jangan lupa Ngasihin sama anak-anak yatim Nah iya itu nanti Step berikutnya Kita akan Give away Sebab doanya anak yatim itu Selalu di Dijabah ya Dijabahin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kurang lebih gitu guys Nah pasti kalian banyak yang nanya nih Kenapa sih kok orang tuaku kerudungan Papaku juga ini Nah mereka ini masih bisa nerima tato Dia gak tabu-tabu banget Di dunia tato Jadi Aku ngusahain Bagaimana pandangan masyarakat Supaya melihat tato itu Gak sebelah mata Dengan edukasi Beberapa pendapat Dari pribadi aku Dan teman-teman aku Yang udah kemarin Kita sempat di video sebelumnya Kita ngasih motivasi juga Untuk Sebagaimana Mestinya Tato itu Tidak bisa dihina Sebelah mata Kalian bisa lihat sendiri kan Itu adalah Pemasukanku Cuma satu minggu Itu jumlahnya Gue gak mau sebutin Gue gak mau sombong Gak mau nyebutin Itu pemasukan gue Satu minggu Yang kebetulan Gue belum Setor ke bank Karena Kemarin sibuk ya Kalian bisa lihat sendiri Gue Nato banyak banget klien Ya kurang lebih gitu Mungkin sekarang adalah Waktunya Kita makan ya Pak Laper ya Pak Laper dong Oke Akhirnya kita makan dulu Di sushi teh Hari ini Aku yang traktir ya Boleh gak? Boleh gak aku yang traktir? Oke Boleh dong Sama mbaknya Satu deh Joy makan Aku yang traktir Oke guys Kita mau makan dulu Karena laper Karena Papa mama juga Udah kelaperan Capek di bandara Delay tadi Yosemaseen Yosemaseen Ya guys Udah kenyang nih Makan saatnya kita pulang Tidur Istirahat Nanti kita closing Di rumah ya guys Gue udah kekenyangan Jadi gak bisa ngomong apa-apa Biasa Wajar ya Abis kenyang Bego Oke guys Gue nyetir dulu Dadah See you di rumah Oh iya gue ada Bungkusan buat Tiwi juga Yo guys Balik lagi Hari ini Gue seneng banget Udah nyenangin orang tua gue Gue udah nyampe di rumah Juga Tapi gue Ngeshootnya di studio Abis makan kenyang banget guys Sumpah Parah Kenyang banget Oke Jadi hari ini Topiknya adalah Bersyukur Dengan apapun Yang kalian dapatkan Dengan Ikhlas Dan Pokoknya bersyukur deh Intinya Tapi jangan lupa Sama orang tua sendiri Karena Dia yang Membuat diri lo Ampe sekarang Atau diri gue Ampe sekarang Kurang lebih gitu ya Nah Kalian udah nonton kan Kemaren Spraynya gue ganti Lihat gak nih Sama kan motifnya Yang kemarin udah gue kasih ke klien Gue punya lagi Gue punya banyak Beginian Gue punya Banyak Spraynya ini Emang sekali pake Tapi di Dalamnya dilapisin plastik lagi Gitu guys Oke Thank you yang udah nonton Semoga bermanfaat Dan Semoga Kalian mendapat Hal yang positif Dan Gue PK Tukang Tato Over And out Bye bye